Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan pensipasi otomatis di keyboard Samsung Galaxy M20. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Usap layar depan ini ke atas untuk menuju ke layar aplikasi. Setelah itu pilih pengaturan. Gulung ke bawah layar pengaturan, cari manajemen umum. Setelah ketemu manajemen umum, kita ketik, lalu kita ketuk. Lalu ketuk pada bahasa dan input. Lalu pilih keyboard pada layar. Ketuk keyboard Samsung. Lalu pilih ketik cerdas. Lalu pilih pensipasi otomatis. Di sini ada dua pilihan bahasa keyboard. Kita bisa mengaktifkannya hanya di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia. Atau bisa kedua-duanya atau tidak mengaktifkannya. Untuk mengaktifkannya, ketuk tombol sampai warna biru untuk menonaktifkannya. Ketuk sampai warna putih. Oke, begitu kita mengaktifkannya, kita bisa memasukkan spasi otomatis setelah menambahkan kata menggunakan teks, prediktif, atau usap untuk mengetik. Oke, kita coba dulu. Kita buka aplikasinya untuk mengaktifkan keyboard, misalnya email. Jadi kita ketik. Lalu, itu langsung ada spasinya. Ada spasinya. Langsung ada spasinya. Tapi jika kita non-aktifkan, kita coba non-aktifkan, misalnya. Spasi otomatis kita non-aktifkan. Misalnya ini. Tidak ada spasi, harus spasi manual. Nah, ini juga tidak spasi, harus di spasi manual juga. Tidak ada spasinya. Tapi kalau kita mau obfanya, nanti akan langsung ada spasinya. Kita tutup ketik. Akan ada spasinya. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon-mohon alaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Terima kasih.